Ya pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Demokrezi dan pemirsa sebuah majalah remaja menurunkan liputan khususnya mengenai ujian nasional bocor. Benarkah ujian nasional bocor? Inilah yang akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini dalam sidang Dewan Parodi Rakyat. Ya untuk mencerahkan masalah ini sudah hadir dua orang narasumber di ruang sidang. Yang pertama telah hadir seorang wartawan dari majalah Hai. Kita berikan tepuk tangan untuk Rahmat Budiman. Terima kasih sudah hadir Demokrezi dan narasumber kita berikutnya adalah seorang anggota Komisi 10 DPR RI dan juga seorang Grand Master Catur Kebanggaan Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Utut Adianto. Terima kasih sudah hadir Demokrezi. Silahkan pimpinan. Terima kasih Melani. Dan pemirsa benarkah ujian nasional bocor lagi? Bocor lagi? Inilah yang akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini. Dan anggota Dewan yang terhormat dengan ini sidang saya buka. Dan saya bisa langsung kepada Mas Rahmat ya. Kan majalah ini baru-baru ini menginvestigasi tentang kebocoran soal UN. Nah lalu hasilnya sendiri memang terjadi kebocoran? Ya mungkin yang pertama kalau dibilang bocor sebenarnya belum bisa dipastikan bocor. Tapi yang kami soroti di sini adalah lebih ke aksi. Kami menyebutnya informan ya. Informan bocoran yang biasanya baru kelihatan aksinya itu paling lambat itu dua minggu sebelum UN digelar. Nah ini kami sudah mendapatkan aksinya itu sudah bisa dari sebulan sebelumnya. Bahkan di awal tahun pelajaran sudah ada beberapa informan yang ya ibaratnya sudah pamer jasa lah seperti itu. Jadi kalau dibilang bocor kami mengambil itu sebagai headline kami karena mereka sudah menjamin ini jawaban yang pasti benar seperti itu. Dan model-model jasa yang tawarkan itu seperti apa Mas? Jawaban. Jawaban? Jadi ada informan yang menawarkan jawaban? Ya. Dan ini selalu terjadi setiap tahun? Dari penelitian, dari reportasi yang kami selalu lakukan setiap tahun ya, selalu ada seperti itu. Paling tidak saya sudah mengamatinya dari tiga tahun lalu. Dan mungkin teman-teman SMA yang lain juga sudah dari tahun-tahun sebelumnya ini sudah ada. Seperti itu. Cara mereka beraksi seperti apa? Beda-beda cara ya, tapi kebanyakan yang selama ini masih lazim dipakai adalah nanti ada koordinator di sekolah. Koordinator ini biasanya anak sekolahnya, dia akan menerima jawaban via SMS dan kemudian jawabannya disebarkan ke seluruh temannya di satu sekolah itu. Nah, cara berhubungan dengan informan ini dengan pelajarnya gimana gitu? Artinya kalau koordinator ini kan anak sekolah ini, gimana dia bisa merekrut menjadi koordinator gitu? Kalau koordinator biasanya lebih ke inisiatif anak SMA itu sendiri ya. Oh, jadi mereka sendiri inisiatif ya? Karena ini sudah dari bertahun-tahun melihat UN menurut mereka susah gitu ya. Kemudian mereka inisiatif untuk cari cara cepat untuk bisa lulus SMA, bisa lulus UN ini. Dan satu-satunya jalan yang menurut mereka paling cepat adalah dengan cari bocoran UN. Dan ini ternyata banyak penyedia bocoran ini. Dan biasanya yang dengan mengumpulkan satu kelas atau mungkin beberapa satu angkatan dibagi dalam dua tim, nanti akan dipilih satu koordinator yang akan bertemu langsung dengan katakanlah tadi informan bocoran ini. Yang menunjuk itu menjadi koordinator siapa? Dari teman-teman SMA itu juga. Oh, jadi mereka satu kelas menunjukkan koordinator, tapi koordinator itu mencari informan itu? Ibaratnya katakanlah saya siswa kelas 3 SMA, saya tahu bisa mencari bocoran, ada sumber-sumber bocoran itu, kemudian saya bisa ngumpulin teman-teman saya katakanlah satu kelas, kemudian saya ditunjuk atau mungkin saya menunjukkan teman-teman untuk jadi koordinatornya yang nanti akan berhubungan sama informan tadi. Seperti itu. Saya sudah bertanya ke Mas Tutut, tapi tadi Mucle katanya ingin langsung bertanya kepada Bang Tutut, silakan. Iya, ini Mas Tutut, saya mempunyai beberapa data mungkin yang bisa dijawab oleh Mas Tutut berkaitan dengan kebocoran UN. Nah, ini coba kita lihat datanya berikut ini ya. Ini kira-kira dalam dua langkah bagaimana caranya si putih bisa mengalahkan si hitam? Pak Mucle. Ini catur, bocoran catur itu. Itu berarti minta bocoran gimana putih menang. Tapi kan ini grandmaster. Beda. Bungja nasional dulu. Baik Pak Tosot, gotot banget saya ingin tanya ke Mas Tutut ya. Mas, ini kan menarik sekali penjelasan yang disebutkan oleh Mas Rahmat tadi gitu. Ternyata dari anak-anak sekolah pun, mereka pun kesak-kusuk untuk mencarikan bocoran. Nah ini, Anda sebagai anggota DPR melihat ini seperti apa Mas? Kita tentu akan pertama melakukan, pada saat ujian nasional kita akan melakukan fungsi pengawasan sesuai topoksi kita. Tetapi yang lebih ingin saya soroti, sebetulnya ujian nasional ini kan satu keniscayaan dalam sistem pendidikan. Bahwa evaluasi belajar itu memang satu keniscayaan. Yang disampaikan oleh Bung Mate tadi adalah kejadian yang makin mengejala. Artinya, mudaratnya makin banyak. Kalau kita lihat kan, biasanya ada istigosa kubro, kemudian ada yang bunuh diri. Dan kalau ini kan, bahwa tahun lalu kita memiliki data ada 267 sekolah yang tidak satupun siswanya lulus. Artinya, yang disampaikan tadi itu varian tadi berlangsung. Pemerintah sendiri ketika raker dengan kami menyatakan akan membuat delapan varian soal. Jadi sulit sekali untuk sebenarnya melakukan kecurangan. Dia tidak tahu si anak itu dapat soal yang mana. Jadi ini kan lebih dari sikap anak-anak dalam menghadapi situasi yang sangat menegangkan. Padahal kalau kita memahami pendidikan, esensi pendidikan bukan untuk menakut-nakuti. Tapi esensi pendidikan bahwa evaluasi bagian dari keniscayaan dan evaluasi ini adalah salah satu jalan menuju goal akhir. Kalau goal akhir kan membuat manusia Indonesia lebih baik dari yang ada sekarang. Kalau bahasanya Pak Nuh, insan kamil. Kalau saya sendiri mengharapkan manusia Indonesia ke depan itu manusia yang mandiri dengan ilmu yang mereka peroleh. Dan yang kedua taat hukum. Tapi Mas, setiap tahun selalu ada berita mengenai bocoran. Kemudian juga mengenai ujian nasional yang tidak berlangsung dengan baik. Karena ada melibatkan sekolah yang ikut membocorkan. Di berita di media. Kemudian seperti juga ada informan yang juga sudah menyediakan jasa. Bagaimana? Apakah ini masih layak melakukan ujian nasional ini sebenarnya? Kalau dari tujuannya kan mereka ingin mengetahui secara pasti, mengukur secara pasti sampai sejauh mana penyebaran pendidikan itu dan juga kompetensi nantinya. Tetapi kan di lapangan kendala seperti ini memang tidak bisa dihindarkan. Karena antara lain guru tidak ingin muridnya tidak lulus. Mereka ingin nilainya baik. Gurunya sendiri prosedurnya tidak mengawasi di tempat di mana mereka mengajar. Biasanya ditukar ke tempat yang lain. Tapi pada umumnya kan mereka kenal satu sama lain. Nah mereka biasanya melakukan saling tukar menukar informasi. Tetapi lepas dari itu, ujian nasional sebenarnya kalau kita balik ke tahun 50 ke 60 itu namanya ujian penghabisan. Saat itu bahkan tidak boleh ada nilai empat. Dan soalnya bukan multiple choice seperti ini, esai. Jadi sebenarnya ini yang harus kita tanamkan ke anak didik kita bahwa ujian ini jangan dianggap berat. Ini adalah suatu proses kewajaran. Dan ini juga bagian dari sistem untuk nantinya masuk ke perguruan tinggi. Nah yang paling kita perlu amankan, perlu kita jaga adalah jangan sampai potensi anak yang sebenarnya tidak pada mata pelajaran tertentu terjegal. Itu sebabnya kemarin kita di DPR berhasil mendorong formula yang baru yang disetuju yang saya merasa itu lebih berkeadilan. Yaitu gabungan nilai, jadi rapot semester 3, 4, 5 ditambah ujian sekolah, ditambah ujian nasional. Sehingga itu paling, kalau tadinya kan ujian sekolah harus lulus, ujian nasional harus lulus, mutlak. Mutlak, sehingga hasilnya ada 10% ketidak lulusan walaupun pada akhirnya ada ulangan susulan yang menghasilkan 98% juga ujung-ujungnya lulus. Jadi artinya di tahun ini tidak ada ujian ulang? Tidak ada ujian ulangan. Tetapi semua faktor, jadi sekolahnya juga diberi kepercayaan dengan ujian sekolah termasuk dihitung. Dan nilai semester 3, 4, 5 untuk mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional juga dihitung. Jadi semuanya proses belajar-mengajar di sekolah juga dihargai. Mas Mati, ini kita punya slide disini yang kita ambil dari majalah Hai. Nah ini menyebutkan ada paket-paket, ada uang, ada barang. Jadi ini paket-paket untuk mendapatkan soal. Ini ada paket hemat. 1 juta rupiah, 1 juta rupiah sebuah mendapatkan 60% jawaban benar. Iya, betul ya. Kemudian 2 juta rupiah itu bisa mendapatkan 80% jawaban benar. Sementara kalau paket ini 7 atau 8 juta, nah itu bisa dapat jawaban lebih banyak lah yang benar gitu ya. Nah ini ada paket-paketnya nih. Nah apa betul, ini bisa dijelaskan nggak Mas? Ya, sebenarnya di lapangan masih banyak varian-varian lagi. Cuma ini yang umum yang kami ambil disini. Untuk yang paket pertama itu sebenarnya anak-anak bisa memilih. Mau bayar per satu mata pelajaran, katakanlah mau matematika saja gitu. Mereka bisa memilih antara yang 1 juta per mata pelajaran atau 2 juta. Tapi kalau nanti mereka mau ibaratnya satu paket seluruh soal dalam satu hari, totalnya biasanya 12 atau 13 juta seperti itu. Nah, kalau ini dengan jaminan, dengan jaminan sekian persen benar gitu. Yang paket pertama tadi yang 1 juta rupiah itu 60% benar, yang 1, yang 80% itu yang 2 juta rupiah. Sementara kalau mau dapat paket keseluruhan yang lebih hemat, itu 7 atau 8 juta. Tapi sang informan tidak bisa memberikan kepastian ini benar atau tidak. Jadi nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan seperti itu. Jaminan ini sendiri sebenarnya juga bukan dalam berarti, wah gue nggak lulus balikin uang gue nggak? Nggak seperti itu. Jadi nggak bergaransi ya? Ya, jadi sebenarnya pada kenyataannya. Nggak lulus tanggung sendiri gitu ya? Nggak uang kembali ya? Pada kenyataan di lapangan lebih, ya mungkin karena memang masih teman-teman masih SMA ya, mereka lebih berpikir cepatnya aja gitu. Mereka tidak berpikir, gue ranti buat gue apa nih? Itu 1 juta untuk 1 orang atau bisa kolektif? Kolektif, kolektif. Oh jadi mereka patungan ya? Makanya ini ada tim dan rekoordinator itu gunanya. Bagus juga mas, pembangun sebat gotong royam juga sebenarnya sih. Itu untuk patungan di sana mas. Ya, interupsi pimpinan, ini kalau saya perhatikan ya dalam beberapa tahun terakhir ini, ujian nasional ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi teman-teman atau anak sekolah gitu, menjadi sebuah momok yang menakutkan. Nah, ini pada waktu mereka menjelang ujian nasional ini, mereka secara mental saja, ini mereka tuh sudah nampaknya tuh apa ya, tidak tenang atau gelisah yang akhirnya mereka tidak percaya diri dan bahkan mencari kayak bocoran-bocoran gitu. Iya benar Mbak Dewi. Lah iya sekarang kalau bocolannya itu benar. Nah kalau bocorannya salah, kan berarti 2 kali bodohnya, ya kan? Udah mental dan bodoh ya? Udah nyontek, eh salah pula yang dicontek gitu kan. Saya berasa diomelin 2 istri. Sini kemari, sini kemari. Tapi ini luar biasa ya, ujian mengharapkan bocoran itu sudah sangat tidak benar sebetulnya, ya kan? Janganlah membohongi diri sendiri kita ini. Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Adinda, siapa ini? Dewi. Zulkifli. Dewi? Dewi Kumawe. Oh Dewi, ya. Begini, Dewi Zulkifli kan. Jadi begini, saya setuju dengan Adinda Dewi. Nih, persiapkan diri dan kepercayaan diri itu menjadi modal untuk menghadapi ujian nasional. Dewi. Jadi seperti saya, itu dulu waktu zaman saya kuliah, eh sekolah. Itu semua soal itu saya jawab. Saya bisa jawab tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Tunggu, tunggu. Pak Mucla bisa jawab semua soal, kok saya enggak percaya ya? Emang beneran. Adinda. Adinda jangan percaya sama saya. Adinda percaya sama Tuhan. Enggak, tapi emang beneran Pak Mucla bisa jawab semua soal itu. Berarti harusnya lulusan terbaik dong Pak Mucla. Udah, udah cukup. Makanya Adinda itu, dengar dulu kalimat saya. Ini belum selesai. Saya itu menjawab semua soal jawaban itu. Tapi belum tentu benar. Yang penting saya jawab. Pede. Ya sudah lah ya, kita rehat sejenak ya. Dengan ini, sidang saya scores. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Demokrazy. Dan kembali kita lanjutkan sidang yang membahas mengenai ujian nasional. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman mahasiswa yang telah hadir di sini. Yang pertama telah hadir teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura. Kita berikan tepuk tangan, ramai sekali digampingi langsung oleh pembantu rektor tiganya Pak Budi. Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman, ini adik-adik ini ya. Adik-adik SMA dari SMA Cendrawasi II. Kita berikan tepuk tangan, digampingi langsung oleh Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir Demokrazy. Baik dan kami persilakan pimpinan. Terima kasih. Dengan ini sidang kita lanjutkan dan scores saya cabut. Dan saya langsung saja ke Mas Matek ya. Ujian nasional ini kan adalah rahasia negara. Lalu dari mana informan ini mendapatkan kebocoran itu ya? Saya pikir ini sudah jadi rahasia umum juga mungkin ya. Yang saya dapatkan dari lapangan, informan ini mereka pegang. Katakanlah kami menyebutnya orang dalam ya. Bahasa informan ini orang dalam. Jadi ada beberapa pihak yang bisa menyalurkan soal-soal itu. Untuk kemudian nanti dibuatkan bocorannya seperti itu. Nah, orang dalam ini yang memang belum bisa kami ungkap ya. Karena memang reportase kami kemarin pun memang belum sampai ke sana gitu. Kami baru sebatas informannya saja untuk disalurkan ke koordinator masing-masing sekolah. Jadi sebenarnya juga sudah mereka mempunyai akses untuk mendapatkan itu sebenarnya. Nah, ini Mas Sutut. Ini adalah rahasia negara. Tapi sebetulnya juga ada akses untuk bisa mendapatkan rahasia negara ini gitu Mas. Ya, ini nanti kita tanyakan kepada Pak Nuh selaku otoritas tertinggi pendidikan. Artinya kita tidak boleh skeptis akan jurnalisme investigasi kawan kita dari high ini. Ini kan memperluas cakrawala. Dan nanti kan teruji pada saat ujian. Kalau lapan varian soal itu bisa terjawab dengan jawaban dari kawan-kawan yang bisa dikumpulkan informan berarti betul. Dan ketika betul itu harus segera dan tidak boleh ada lagi. Walaupun saya sendiri masih meyakini ini varian ini kecil sekali kemungkinannya gitu. Dan yang paling perlu kita jaga sekarang kepada adik-adik yang akan segera ujian ini kita besarkan mentalnya. Dan ujian itu jangan dianggap serem-serem amat gitu. Dulu kita juga ngelewatin. Saya kemudian Mas Bata lagi. Mas, di majalah ini sebetulnya ada angka 80 persen ujian nasional bocor. Nah, itu angkanya dapat dari mana Mas? Angkanya itu kami dapat dari yang tadi paket pertama. Jadi 80 persen itu kita mengutip dari narasumber kami ya. 80 persen pasti benar. Jadi kami pajang itu sebagai headline. Jadi dari narasumber itu yang mengatakan bahwa 80 persen bocoran ujian nasional yang mereka punya itu adalah benar ya. Ya seperti dibilang Mas Tuh tadi ini jago dari marketingnya gitu. Jualan ya. Tapi setiap tahun peminatnya semakin meningkat atau ada penurunan? Karena dibilang oleh Mas Tuh tadi sebetulnya banyak perbaikan-perbaikan ujian nasional. Gimana dari investigasi Anda? Ya. Sebenarnya ini juga waktu awal menurunkan ini ya. Kita juga sempat, karena sebelumnya kita juga sempat wawancara woman thickness juga. Dan di sana beliau mengatakan seharusnya tahun ini teman-teman di SMA lebih santai. Karena tadi dengan sistem baru yang kelulusan itu lebih ramah untuk siswa SMA harusnya tidak ada seperti ini. Tapi kenyataannya saya sudah, kebetulan saya sudah dapat informasi. Ada bocoran dan kemudian banyak peminatnya itu sudah dari awal tahun ajaran. Nah ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, gejolaknya tidak sampai sejauh ini gitu. Dan informan yang saya dapatkan waktu saya wawancara dia, dia menganggap sudah kebanjiran pesanan gitu. Ya buat saya itu... Jadi untuk ujian nasional yang tergatang, sudah banyak pesanan ya. Ya itu saya sendiri juga cukup kaget. Sementara yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saya lihat agak sulit untuk mendapatkan ini. Justru tahun ini lebih mudah gitu. Ya baik. Mas Utut, ini ujian nasional tingkat SMA dan sederhana akan diadakan tanggal 18 sampai 21 April ya. Dan saat ini soal-soal UN sudah bocor, di tengah rai sudah bocor. Apa yang dilakukan KOMISU 10 saat ini? Ya kita akan segera mengundang ke Mendiknas. Untuk membicarakan masalah ini. Dan nanti kita tentu juga undang saudara mate untuk mempresentasikan. Jadi kalau ini kan masih apa, datanya juga harus terukur gitu. Apalagi tadi disebut paket-paket itu dan kebanjiran pesanan. Kalau buat orang kayak saya yang sangat serius bahwa edukasi itu kan fundament. Edukasi itu kan bukan sekadar lulus atau tidak. Edukasi itu kan mengupgrade kualitas kita secara keseluruhan. Jadi ini memang masalah serius. Artinya kita berterima kasih ada orang kawan-kawan dari high yang serius. Dan nanti kita akan tanyakan kepada Kemen Diknas. Tentu saya nggak bisa tanya sendiri karena ini wilayahnya Kemen Diknas. Dan kalau ditanyakan saya juga menduga Pak Nuh juga belum tahu. Karena dia kan tentu tidak ngurusin soal yang dia perlu jamin sebagai penguasa tertinggi pendidikan adalah bahwa soal itu tidak bocor. Dan kalau ini bocor ini udah harus udah. Nggak usah banyak cincong, pidana. Nah ini masalah serius sih. Dan ini dampaknya luar biasa. Oke interupsi pimpinan ya silahkan. Ya kalau menurut berdasarkan pengamatan saya sepertinya selama ini adik-adik pelajar ini lebih terjebak pada menghafal soal gitu. Daripada memecahkan soal. Padahal kan di era kompetisi global sekarang ini yang namanya pemikiran kreatif, jenius itu kan sangat diputuhkan. Sebenar sekali Jengferanda, saya setuju dengan pendapat Jengferanda. Ya memang kita saat ini harus bisa menyemangati atau memotivasi adik-adik pelajar kita. Agar mereka mempunyai semangat tidak hanya mempunyai semangat menghafal saja. Tapi juga mempunyai semangat untuk memahami apa yang harusnya dipelajari itu yang paling penting. Nggak kena ya? Iya, hampir kecolok lagi saya. Tapi begini, ini menarik sekali bicara soal mental pelajar kita kemudian sampai mengarah kepada menghafal tadi. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa banyak menghafal itu banyak lupa. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Maka tidak menghafal tidak akan lupa-lupa. Jadi jangan dihafal. Jangan dihafal ya. Jangan dihafal lagi lagi. Terima kasih kepada narasumber kita Mas Utut. Terima kasih banyak Mas Mate. Mudah-mudahan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, Pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda di Demokrazy. Jangan lupa saksikan Demokrazy setiap hari Minggu Malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa follow kami di Twitter di at Demokrazy Metro. Terima kasih dan silahkan. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup. Terima kasih telah menonton!